Intro Dalam film, banyak adegan sniping yang direkam dengan sangat baik hingga dapat membuat para penonton menahan nafas dan merasa kagum. Halo Youtube, selamat datang di 7 Menit! Dan kali ini kita bakal memilih 10 adegan sniper terbaik yang ada di film. Sebelum lanjut, kalian bisa klik like dulu kalau suka video ini dan jangan lupa subscribe agar tetap up to date dengan channel ini. Intro Intro Leon, The Professional Meski tidak membahas tentang sniper, namun adegan menembak Citu dalam film Leon The Professional patut diacungi jempol nih. Kalian bakal sajikan oleh Matilda, yang ini seorang bocah umur 12 tahun yang diajari cara bertahan hidup oleh seorang pembunuh bayaran bernama Leon. Matilda juga diajari cara menembak yang disajikan dalam satu adegan. Adegan sniper yang satu ini terkesan cukup menegangkan, karena kita sebagai penonton tidak tahu kalau sebenarnya peluru yang Matilda gunakan hanya peluru bohongan. Ketika kita tahu itu hanya latihan semata, adegan berubah menjadi lucu. Shooter Shooter adalah film tentang sniper yang tidak hanya memberikan aksi intens di adegan baku tembaknya, tetapi juga di keseluruhan cerita. Film yang satu ini menempatkan aktor Mark Wahlberg sebagai Bob Lee Swagger, yang ini seorang menembak Citu yang dituduh membunuh presidennya sendiri. Di sepanjang film nih, kalian bakal melihat upaya Bob dalam membersihkan nama baiknya, tetapi fokus utama kita kali ini adalah pada bagian menembaknya. Di banyak adegan, kalian bakal melihat aksi yang keren dari Bob dan juga rekannya dalam menumpas musuh satu demi satu. Semua ini direkam secara realistis, sehingga bisa ikut merasakan adrenalin yang dirasakan oleh sang penembak Citu di film ini. The Heart Locker The Heart Locker adalah film tahun 2007 yang menempatkan Jeremy Renner sebagai tentara dengan kelainan mental yang menimpannya selama perang. Meski menyaksikan unsur perang untuk senang-senang dalam film semacam ini terkesan ironis, namun kalian tidak bisa pungkiri bahwa Catherine Bigelow selaku sutradara berhasil menangkap ulang intensnya adegan perang dalam bentuk film. Salah satu yang cukup asik untuk ditonton adalah adegan sniping-nya. Peristiwa dimulai dengan Serson Sunborn yang diperankan Anthony Mikey alias Falcon sebagai sniper, sedangkan Serson James yang diperankan Jeremy Renner memberikan navigasi. Mereka berdua tampak sangat ahli dalam membidik satu demi satu target yang berlarian, dan itu memberikan keseruan tersendiri dalam film ini. Clear and Present Danger Clear and Present Danger adalah satu dari banyak film adotasi novel Tom Clancy yang dirilis pada tahun 1994. Film yang satu ini menempatkan Harrison Ford sebagai Jack Ryan, yakni seorang agensi CIA yang harus berjuang dalam perang narkoba. Di salah satu adegan, kalian bakal melihat sekelompok tentara yang berlatih untuk menembak Jitu. Meski hanya untuk latihan, namun adegan sniper di sini memberikan suasana yang cukup genting. Kalian bakal sejikan oleh dua sudut pandang di sini, yakni antara penembak Jitu dan orang-orang yang memburunya. Hal ini memberikan sentuhan tersendiri pada adegan sniper yang biasanya hanya melibatkan satu sudut pandang saja. Wanted Kalau masalah tembak-tembakan, tidak ada adaptasi komik yang bangga mengalahkan film Wanted. Film keluaran tahun 2008 ini merupakan film yang dibintangi oleh James McAvoy, Morgan Freeman, dan Angelina Jolie. Film ini berfokus pada karakter Weasley yang awalnya culun, namun berubah menjadi salah satu pembunuhan Angel setelah sadar kalau penyakit mentalnya ternyata adalah sebuah talenta. Kebolehan ini juga yang ia tunjukkan dalam bagian akhir film, di mana ia berhasil menembak Sloan yakni mantan mentona yang berhianat. Adegan sniper di film ini cukup keren, karena ditunjukkan dalam cara slow motion sehingga kalian bisa mengikuti arah pelurunya lewat sebelum akhirnya masuk ke dalam kepala Sloan. Jack Reacher Tom Cruise memang sering dikenal sebagai Ethan Hunt yang bertugas menumpas terorisme dalam franchise Mission Impossible. Tetapi, dia ternyata juga pernah berperan sebagai detektif dalam film Jack Reacher. Meski acting Tom Cruise sebagai Jack di sini keren, namun kita tidak bakal bicara soal Jack Reacher. Kali ini kita bakal bicara soal adegan sniper yang cukup ngeri di film ini. Pasalnya nih, adegan sniper di sini dilakukan oleh psikopat. Kalian bakal menyaksikan adegan sniper yang mengerikan sekaligus mencekam, di mana sang pelaku menembak 5 orang secara acak. Kalau dari tadi kita bicara soal adegan sniper yang memiliki tujuan, kali ini adegan sniper justru menunjukkan ancaman bagi orang sipil seperti kita. Jar Head Jar Head adalah film arahan Sam Mendes yang bercita tentang sekelompok tentara Amerika yang ditugaskan di Irak. Film ini kebanyakan berisi tentang kenakalan dan tingkah unik dari para tentara yang harus bertugas di sana. Namun, menjilang akhir film, kalian bakal melihat adegan sniper yang cukup pilu. Adegan diawali ketika seorang penembak jitu bernama Swalford menunggu arahan untuk membunuh salah satu musuh. Tetapi, malah diinterupsi oleh atasannya karena mereka memilih untuk menjatuhkan bom ketimbang menggunakan keahlian Swalford. Kekecewaan inilah yang membuat adegan sniper di Jar Head menjadi sangat berkesan ketimbang adegan sniper kebanyakan. Enemy at the Gats Dari tema modern, kita berdiri sejenak ke Perang Dunia II, tepatnya pada film Enemy at the Gats. Enemy at the Gats adalah film tentang seorang penembak jitu Rusia bernama Vaisley yang ditugaskan untuk memburu penembak jitu Nazi bernama Erwin Koenig. Salah satu alasan kenapa adegan sniper di sini cukup keren adalah ketika kita melihat pertarungan antara dua pejuang. Film yang satu ini berhasil membangun watak kedua tokoh sehingga menghasilkan adu tembak yang berkesan. Dengan tempo yang lambat, Vaisley dan Erwin menunjukkan jati diri asli mereka. Acting Jude Law dan Ed Harris juga menambah kesan genting yang terjadi dalam film ini. Sehingga dengan sniper yang ada tidak hanya untuk keren-kerenan tetapi punya nilai penting dalam film. Saving Private Ryan Film yang satu ini memang cenderung lebih memberikan kita drama tentang pencarian Ryan yang dipimpin oleh Captain Miller. Alhasil di sepanjang film yang jarang sekali terjadi adegan baku tembak. Namun ketika baku tembak terpaksa dilakukan, kalian bakal melihat salah satu adegan sniper paling seru di sejarah film. Di akhir babak kedua film, kalian bakal menyaksikan Tam-Tama Jackson yang siap menembak para Nazi dari atas menara. Adegan yang satu ini memperlihatkan Jackson yang terkepung tetapi masih bisa membidik dengan jitu. Maka tidak salah untuk menobatkan adegan ini sebagai salah satu adegan sniper terbaik. American Sniper Dengan judul film American Sniper, pasti banyak banget adegan sniper yang seru buat ditonton dalam film ini nih. Namun dari sekian banyak adegan tersebut, film arahan Clint Eastwood ini punya salah satu momen yang benar-benar legendaris. Film ini mengadaptasi kisah nyata Chris Kyle termasuk ketika Chris berhasil menembak dengan jarak hampir 2 km. Adegan ini memperlihatkan adu jitu antara tentara Amerika dan teroris Irak yang saling membunuh dalam jarak yang jauh. Dengan penggambaran yang realistis, adegan ini berhasil membuat penonton yang merasakan ketegangan yang terjadi dan bagaimana tenangnya Kyle ketika ia berhasil menembak target yang sangat jauh. Ulasan tentang American Sniper tadi mengakhiri list untuk kali ini. Kalau ada adegan sniper yang menurut kalian keren tapi tidak masuk dalam video ini, boleh banget buat sebutin di komen biar kita semua dapat referensi baru. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk menyaksikan video-video 7 menit berikutnya. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya.